Sementara itu pemirsa ratusan calon jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama Sumedang diberangkatkan pada Senin malam. Mereka akan beristirahat di M4K Sipekasi dan berangkat menuju Mekah. Sempat terjadi desakan saat jemaah akan masuk di lingkungan gedung negara Sumedang untuk masuk ke Dalampus. Tak kurang 410 calon jemaah haji beserta petugas diberangkatkan Senin malam. Mereka tergabung dalam kloter pertama asal Sumedang. Para calon jemaah haji ini diberangkatkan menggunakan 10 bus dengan pengawalan polisi. Sempat terjadi desak-desakan saat pengantar haji akan mendampingi calon haji masuk ke Dalampus dan hanya diperbolehkan hingga gerbang gedung negara. Seorang calon haji menyatakan dirinya merasa senang dengan keberangkatan kali ini. Apalagi diberangkatkan dalam kloter pertama. Dirinya mengaku berangkat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima ini bersama orang tua dan istrinya. Ia pun berharap dapat kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrut. Syukur Alhamdulillah kebetulan juga menunggu 6 tahun saya mendapat panggilan dari Allah SWT. Sehingga tahun ini bisa berangkat kita suci. Ini berangkat dengan siapa? Tiga orang dengan isi saya dan ibu saya. Harapannya Pak? Harapannya mudah-mudahan kami bisa beribadah dengan busuk di sana dan berikan kesehatan, keselamatan sampai pulang ke Sumedang. Sementara itu Kepala Kementerian Agama Haji Hasan melungkapkan ini merupakan keberangkatan perdana dari Indonesia yang awalnya akan melalui Bandara Kertajati tapi urung dilakukan. Mereka berangkat dari Embarkasi-Bekasi menuju Bandara Sukarno-Hatta dan terbang menuju Makkah untuk menjalankan ibadah haji. Baik untuk kloter satu, kloter satu itu sebuah Indonesia ya, jumlah jamaah full semuanya di Kementerian Semedang untuk jumlah 410, 4 jamaah, 6 petugas. Berita terakhir barusan karena setelah melapor ke Pak Presiden, Pak Menteri Agama untuk tahun ini ditangguhkan lebih baik dipersiapkan tahun depan untuk berangkat langsung menuju Arab Saudi Sekarang konsentrasi aja jamaah dari Embarkasi menuju Bandara Sukarno-Hatta Selanjutnya keberangkatan kedua dari Kabupaten Sumedang tergabung dalam kloter 60 pada 3 Agustus dengan setidaknya 400 calon haji.